Halo Sobat Ungu Store, kembali lagi bersama Um Dika disini di channel Ungu Store Oke seperti biasa bagi yang belum subscribe, like, mohon kesediaannya untuk like and subscribe Demi berkembangannya channel kami, oke? Oke, happy kabarnya lor, semoga semua sehat ya Sobat IT, networking, smart home Ayo kita langsung gaskan aja ya Oke, di video kali ini kita bakal nge-review sebuah router yang mempunyai fitur melimpah ruah mempesona pokoknya ya Ini terbitan tahun 2021, ya kurang lebih setengah tahun yang lalu lah ya Di router ini, itu terdapat beberapa fitur yang nggak ada di router-router lainnya Jadi bahkan kalau ada fitur-fitur yang hampir sama Tapi saya yakin untuk saat ini belum ada yang semumpuni ini, si Ruiji RJEW1200G Pro Ada dua versi yang Pro sama yang nggak Pro Tapi kita bahas untuk di video kali ini yang versi 1200G Pro Dan ini dia Ruiji RI RJEW1200G Pro Oke? Ya oke lor, untuk harga sendiri dari RJEW1200G Pro ini Ada di kisaran Rp580.000an di marketplace ya Teman-teman bisa cek-cek sendiri di beberapa marketplace yang ada Kurang lebih harganya segituan ya, Rp580.000an Nah, jadi dengan harga segitu yang Rp580.000an itu Mari kita uji, kita buktikan apakah worth it Kita ngeluarin harga segitu Rp580.000an dengan kualitas yang bakal kita dapetin Ya oke, monggo terus dilihat, dipantengin, dirabak, dibeli ya kalau cocok Cus, gaskin dulu oke Oke lor, saatnya kita unboxing router Ruiji RJEW1200G Pro ini Oke Oke kita sudah unboxing ya Di dalamnya terdapat 1 biji router ya Ini cukup besar dimensinya ya Dan ini terdapat 6 kaki router ya Kayak laba-laba, kayak serangga ini ya Oke Kalau material built-innya biasa aja Cuma emang kelihatan lebih futuristik sih ya Elgan perpaduan antara hitam dan warna gold di tulisan brandnya Ruji Rai-nya Ya router ini mempunyai 6 antena Kayak laba-laba persis ini bisa didiriin kayak gini Kayak laba-laba ya Kayak laba-laba persis ini kita bisa diriin ini dengan 6 kakinya Jadi kalau dilihat dari bentuknya ini routernya meriah ya Unik Kalau kita ngomong murahnya nanti dulu kita lihat spesifikasi dan fitur yang kita dapat ya Ya selanjutnya ada 1 kabel adapter Ada kartu garansi dan ada manual booknya Ya buku sakti ini ada installation guide ya Sebenernya di box dari Ruiji sendiri Itu di belakang sini itu sudah ada cara pemasangan yang sederhana seperti apa ya Tapi untuk yang lebih detailnya itu ada di manual booknya sini Ya oke jelas banget karena disini kita menemukan kartu garansi ya Sekali lagi untuk barang elektronik ya sangat penting banget kita untuk dapat kartu garansi ini Ya ini sebuah kelebihan tersendiri lah buat saya kalau kita beli belanja barang elektronik ada kartu garansinya Oke segitu aja yang kita dapat setelah kita unboxing dari 1 paket Ruiji RW EW1200J Pro Ya tadi kita sudah bahas built-in barangnya ini terbuat dari plastik tapi ya cukup pokok ya overall biasa aja Tapi dari bentuknya ini ada gelombang kayak gini terus ada kombinasi warna hitam dan gold Itu yang membuat kesannya lebih mewah ya dibandingkan router-router lain yang cenderung bentuknya itu flat Kalau ini agak ada gelombangnya ya jadi ada nilai estetiknya lah ya Ditambah lagi ini mempunyai 6 kaki ya biasanya kalau router-router lain itu ada 2 atau 4 antena ya Oke sedulur di bagian depan Bagian depan ini terdapat lubang ventilasi udara Samping kanan, bawah juga samping kiri Yang dimaksudkan untuk sirkulasi hawa panas Jadi panas yang ditimbulkan dari penggunaan router ini bisa langsung keluar dari router ini Oke sedulur mengotor lanjut di bagian bawah router Di bagian bawah router juga terdapat lubang ventilasi Ada 4 dudukan router dan 1 lubang untuk router ditempel di dinding Selanjutnya untuk bagian belakang terdapat tombol reset dan pairing 1 port power dan 4 port RJ45 dengan fungsinya masing-masing Ya kalau dari bentuk ya tadi ya kesan dari saya first side nya ini kelihatan lebih mewah dan lebih estetik aja Jadi nggak kelihatan kalau barang ini murahan karena ada kombinasi warna hitam dan gold dan bentuknya ada gelombang gitu Buat router ini lebih terlihat estetik lebih enak dan lebih Lebih enak dipandang maksudnya dan lebih kelihatan mewah dan futuristik gitu ya Jadi kesan barang murah atau kesan barang BPJS obrolan itu udah hasil rena di rugi ini 1200 G Pro ini Oke dari dimensinya itu terlihat agak luas dan memerlukan space yang agak lebar ya Dan untuk bahannya hampir semua terbuat dari built-in plastik ya Tetapi jangan khawatir ini nggak ada sama sekali suara kendor Jadi terlihat kokoh sama terlihat bener-bener kokoh ini Ya selanjutnya kita bahas fiturnya ya lor yang pertama ini sudah pakai ruiji cloud Ya ada ruiji mesh wifi Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut detainnya seperti apa High performance gigabyte routing Terus ada 1276M dual band integration offering low interference and fast internet speed Ada Mimo over higher transmission efisiensi Ada kontrol jarak jauh dan anti interferensi Oke seluruh umu store mari kita langsung masuk ke setting ruiji rei rg 1200 G Pro ini ya Oke setting kali ini kita manfaatkan fitur routernya yaitu fitur dari ruiji cloud ya Tapi sebelum itu kita bakal konekin ruiji ini ke internet terlebih dahulu ya Jadi kita masukkan sumber internet ke port warna kuning ya port 1 ini Nah kemudian kita bakal masuk langsung ke tutorialnya Oke yang pertama seluruh semua masuk ke aplikasi playstore di Android teman-teman Terus kemudian download ruiji cloud oke Download aplikasinya disitu ada ruiji cloud langsung di download aja Kemudian kita install sudah harus membuat akun terlebih dahulu untuk bisa login atau register Otomatis bagi yang belum punya akun Terus kemudian kita ikuti langkah-langkahnya yang sudah ada disitu Ini dia adalah tampilan depan dari router ruiji cloudnya Jadi ada beberapa menu kita pilih dari yang create your fast project ya create your fast project Itu terlebih dahulu kita klik dulu coba Nah disitu ada dua pilihan scan barcode atau pilih lewat jalur gunain wifi Ya disini saya pakai jalur yang menggunakan pakai jaringan Oke karena saya memilih untuk menggunakan jalur wifi Maka disitu ada pilihan untuk pilih menghubungkan ke sumber wifi Maka kita klik continue terus kita pilih wifi yang ruiji Kita klik yes and continue Ya jika router sudah terdeteksi kita bisa start konfigurasi Disini kita bisa isi sesuai dengan keinginan seluruh semua atau agan-agan Setelah itu terdapat internet konfigurasi kita pilih yang DHCP Oke untuk wifi konfigurasi itu seluruh semua bisa nge-setting itu sesuai dengan yang dipenginin Dan langsung aja kalau sudah di set itu langsung di klik save Biar tersimpen datanya Ya setelah muncul halaman yang kayak gini langsung sedulur langsung klik continue gitu aja ya Nah untuk nama wifi sudah berubah ya Dan kita masukkan passwordnya dan sudah bisa connect ya Tentunya password juga bisa kita set seperti yang agan-agan sedulur mau penginin Disini akan mengecek kecepatan sumber internet Setelah itu pilih next lagi oke Oke kita masuk ke aplikasi ruiji cloud nya lagi Dan pada menu project disini bisa sejuruh cek terdapat topologi jaringan dengan nama routernya Dan jumlah user yang aktif menggunakan jaringan ini Jadi kita bisa langsung lihat berapa mitra orang atau yang pakai sumber jaringan ini Oke kita coba play video di youtube Oke kita coba play video di youtube ya Ya gitu sedulur cara setting ruiji REYE RJ EW1200G PRO Untuk selanjutnya kita akan coba menggunakan fitur jaringan mesh Nah ini yang benar-benar booming dan ditunggu-tunggu dari ruiji adalah fitur ini jaringan mesh nya Yaitu untuk memperluas jangkauan jaringan wi-fi mir kabel Oke ya oke disini ada satu router tambahan sebagai bahan uji coba kita untuk pakai jaringan mesh Yaitu RJ EW1200G Tidak pakai J PRO Jadi ini yang agak lebih murah ya daripada yang J PRO Ini warnanya putih ini warnanya hitam Jadi router tambahan ini nanti akan saya jadikan router mesh nya Oke atau jaringan perangkat jaringan tambahannya Jadi kita nggak perlu nambahin nyolok-nyolok kabelan itu nggak perlu Ya untuk router tambahan ini belum saya setting Ya mungkin agan-agan banyak yang bertanya-tanya kenapa saya nggak pilih yang ini RJ EW1200G setidak sebagai jaringan induknya Satu dari segi harga ini selisihnya kurang lebih 150-200 ribu daripada yang J PRO Tapi mungkin juga ada yang bertanya-tanya selain dari harga perbedaan kualitasnya seperti apa Nanti kita akan bahas seleksi lebih lanjut di sesi selanjutnya Tentang detailing dari produk yang RJ EW1200G ini Yang biasa yang bukan J PRO di video yang terpisah Dan apakah kualitasnya jauh di bawah yang RJ EW1200G PRO ini Oke nanti kita juga akan lihat sekilasnya Oke saya jelaskan sedikit untuk di jaringan mesh Untuk router RUIGI REYE RJ EW1200G PRO Memiliki keundungan yang dibandingkan RJ EW1200 itu sendiri Antara lain untuk di deskripsinya Yang RJ EW1200G PRO ini sudah 1300M dual band gigabyte wireless router Sedangkan di RJ EW1200G itu 1200M dual band wireless router Jadi selisih ya Dan untuk wireless standarnya ada IE 802 11A B J N AC AC WAV MU MIMO Dan untuk wireless standarnya kurang lebih sama Dari RJ EW1200G PRO sama yang biasa Yaitu IE 802 11A B J N AC AC WAV 2 MU MIMO Dan untuk speed frequency itu juga hampir sama Tapi yang RJ EW1200G PRO itu lebih unggul sedikit Yaitu kalau di RJ EW1200G PRO Itu 2,4 GHz Itu 2x2 Maksimum ratenya bisa sampai 400Mbps Dan 5 GHz 2x2 Maksimum ratenya bisa sampai 867Mbps Ya untuk speed frequency nya Yang membedakan antara J PRO dan biasa ini Maksimum ratenya untuk yang J PRO itu 400Mbps Dan yang untuk standar ini di 300Mbps Dan untuk ini 5 GHz Maksimum ratenya 867Mbps Sama ini juga 5 GHz Maksimum ratenya 867Mbps Nah untuk ethernet portnya itu sama Antara yang J PRO sama yang biasa 3x10 gering 100 dan 1000Mbps Bisa up to 1GB ya LAN ports Dan 1x10 100 dan 1000Mbps Jadi sama ya untuk yang ethernet portnya Dan untuk antena yang membedakan antara J PRO dan yang biasa Kalau yang J PRO itu ada 6 antena Dan untuk yang biasa itu ada 4 antena Ya seperti yang di gambarnya ini ya Jadi nggak ada perbedaannya itu di jumlah kakinya aja Ini kayak laba-laba ini kayak ayam Eh nggak sih kayak apa ya kaki 4 ya Ya gitu aja sejulur tentang penjelasan sedikit perbedaan antara Ruiji RJEW 1200 yang J PRO sama yang biasa Untuk review lengkapnya yang Ruiji RJEW 1200 biasa Itu kita akan bahas di video selanjutnya Jadi jangan lupa tetap stay tune dan pantangin terus ya Oke Ya kita sebelum masuk ke settingnya Kita cek jaringan wifi terlebih dahulu Apakah jaringannya Kondisinya jaringannya seperti apa Kita perlu cek kondisi jaringan terlebih dahulu Oke sebelum kita setting Kita bakal cek Kondisi jaringan wifi yang terdeteksi terlebih dahulu ya Oke Jadi disini ada beberapa jaringan yang udah terdeteksi Ada jaringan dari Ungustur Uji dan Add Ruiji Oke siap gas Kita setting fitur jaringan meshnya Kita mulai main langsung ke meshnya nih ya Yang ditunggu-tunggu kan Jadi untuk setting ya jaringan mesh ini sebenarnya cukup mudah Kita perlu pencet tombol yang ada di belakang Ruiji ini Atau tombol pair ini Dan kita kalau udah mencet yang di J PRO ini Kita tunggu beberapa saat untuk itu pairing atau tur connect ya Tinggal tunggu dulu sebentar Disini juga ada lampunya nanti untuk menandakan bahwa itu sudah terkonek apa belum Kalau masih kedip-kedip itu berarti belum terkoneksi dengan bagus Kita masih nunggu dulu ya Biasanya membutuhkan waktu kurang dari ya 1 menit ya Jadi gitu ya Agan-agan Ganteng Cantik Bayu-bayu Teteh-teteh Yang gelis-gelis gitu ya Kita udah selesai settingnya Nah kita udah bisa ngeliat bahwa jaringan wifi-nya udah jadi satu ya Yaitu ungu store Uji Yang add Ruiji tadi udah nggak ada Karena kita sudah jadikan satu Disa disesuaikan karena kita pakai sistem mesh tadi Oke kemudian kita cek di aplikasi Ruiji Cloud-nya Jadi di menu project topologinya udah berubah ya Terdapat tambahan router EW1200 Oke kita udah setting Kita langsung coba praktekin Kita uji jaringan yang pakai mesh dan yang tanpa mesh Untuk kita bandingin Ya untuk jaringan yang tanpa mesh Ini Ruiji sebenarnya sudah cukup kuat Untuk buat youtube-an masih lancar Tetapi hanya terdapat beberapa bar jaringan aja Tidak bisa sampai banyak gitu ya Dan jelas kalau kita pakai jaringan yang sudah dipakai sistem mesh Itu bar jaringannya udah penuh Atau banyak banget Untuk youtube-an lancar Nolak ya Artinya memang antara jaringan yang induk sama jaringan mesh-nya Itu tidak jauh beda speed-nya Ya jadi untuk keseluruhan Untuk router Ruiji RJEW1200J Pro ini Menurut saya oke ya Dengan harga segitu fiturnya mempesona menurut saya Karena di jaman sekarang yang kita udah mulai kenal smart home itu Jaringan-jaringan yang nir kabel itu Pasti semakin banyak dicari Dan salah satu yang mengakali masalah jaringan Terutama masalah wifi Agar tidak banyak begitu rambut banyak-banyak kabel itu Yang ditawarkan mesh ini Untuk jaman sekarang itu oke banget Dan itu salah satu solusi Agar tidak ribet Rook and play-nya lebih gampang Dan tentu saja itu lebih ekonomis Instalasinya Jadi selain banyak fitur Harganya terjangkau Banyak-banyak kemudahan dalam cara settingannya Dari situ semua setelah kita review Kita udah coba Di sini saya akan memberikan penilaian ya Kalau dari saya pribadi Di sini saya bakal berani kasih nilai 90 Yang untuk RUIGI J Pro ini Hewis 1200 J Pro ini Ya mungkin kalau kita tunggu dari jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan Mungkin harganya sudah bisa turun Tapi dibalik harganya yang turun pasti sudah ada produk baru lagi yang lebih futuristik daripada ini Jadi untuk saat ini untuk produk yang jaringan mesh ini Dan RUIGI Cloud itu jadi fitur-fitur yang andalan di produk ini RUIGI RJ EWis 1200 J Pro Ya jelas kalau harganya lebih murah sekarang Itu pastinya bisa lebih Lebih dari 90 Dan ini saya kasih Dari keunggulan yang pertama Fiturnya banyak banget Ini bahkan bisa dikategorikan melimpah ruah Banyak banget fiturnya Sangat mumpuni Dan bahan cukup pokok Meskipun dari plastik Warangnya cukup estetik kombinasi antara black and gold Dan juga ada desain gelombang di permukaan RUIGI nya Itu membuat lebih kelihatan mewah estetik Lebih enak dipandang Dan selanjutnya ada high density tested with 40 iPads video streaming Ada keunggulan selanjutnya ada good signal Keunggulan selanjutnya ini sinyalnya kuat banget Bisa terhalang 3 tembok pun masih bisa masuk Dan kurang lebih sampai jarak ke 50 meter Jadi lumayan jauh untuk menangkap sinyal dari RUIGI Ini yang J Pro Satu lagi produk keunggulan dari RUIGI RJ EWS 1200 J Pro ini Yaitu REY Mesh Yaitu Wifi Router with mesh up to 5 model Jadi bisa ditambahin mesh kayak gini Tambahan 1 induk 4 atau 5 bahkan Untuk sebagai penangkap jaringan utama Jadi sangat membantu sekali untuk membangun di smart home Jelas ini best price kalau kita bandingin yang mesh product Tapi dari kompetitor-kompetitor lainnya atau dari brand-brand lainnya Dan keunggulan lainnya disini adalah free cloud management dan 3 tahun garansi Selain itu terdapat kekurangan Yaitu Apa ya kalau kekurangan Mungkin kalau di pikiran saya Harganya mungkin bisa lebih diturunin sedikit Ya karena saya nggak begitu banyak menemukan kekurangannya disini Selain harganya mungkin bisa diturunin Oh ya satu lagi Dimensinya ini agak terlalu besar Agak memakan tempat sih menurut saya Tapi overall worth it lah dengan harga kayak gitu Harga segitu dan fitur-fitur yang didapatkan Nah mungkin itu saja kekurangannya Dan mungkin itu saja review produk yang bisa kita sampaikan Di sesi kali ini Semoga apa yang kami sampaikan Informasinya sampai kepada Anda semua Ke agan-agan semua Dan bagi yang pengen langsung membelinya di toko kami Itu bisa langsung kita sertakan Ada link di deskripsi teman-teman Bisa langsung belanja di sana Saya ingatkan kembali Bagi yang suka videonya Silahkan pencet tombol like Jangan lupa subscribe Kalau bisa nyalakan loncengnya juga Demi berkembangnya channel kami Bagi agan-agan yang mau bertanya Lebih lanjut tentang RUJI, REI, RC, AW1200J PRO ini Bisa DM kami di Instagram Atau tulis di kolom komentar Atau mungkin ada request produk-produk lain Yang akan kami review Bisa juga tulis di kolom komentar Atau DM di Instagram kami Oke gitu aja dari kami Terima kasih Kami dari Umustor Your IT Solution Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!